Hai jumpa lagi di kreasi Aishwa nah kali ini temanya amplop lebaran ya karena bulan ini adalah bulan ramadhan dan sebentar lagi idul fitri jadi aku mau memberikan inspirasi buat teman-teman yang sedang mencari cara membuat amplop lebaran sendiri dengan model cuma 2000 rupiah tapi hasilnya banyak banget ya seperti ini dan langsung saja ya kita ke cara membuatnya ini kita siapkan kertas kado satu lembar kemudian kita lipat jadi dua seperti ini lanjut kita lipat lagi nah seperti ini ya kita bisa agak tekan sedikit kita rapikan kemudian kita nah ini kita rapikan dulu ya kita lipat lagi jadi dua dan kita usah lipat lagi jadi satu seperti ini ya teman-teman ya jadi satu lembar kertas kado itu jadi 16 potong ya seperti ini ini untuk ukurannya cukup lumayan besar sesuai dengan ukuran uangnya ya jadi nanti gak ada sisa kertas ya kertasnya itu pas 16 lembar nah ini untuk ukurannya sekitar untuk lebarnya itu 16 dan untuk tingginya 16 dan lebarnya sekitar 12,5 cm nah untuk mempermudah bikinnya itu aku bagian pinggir-pinggirnya aku kasih pola jaraknya itu 1 cm ya nah di bagian tiap pola ini tiap sudut pola tiap sisi kita lipat cuma 3 sisi saja ya yang dilipat nah ini bagian atas kita lipat lagi lalu kita lipat jadi dua nah seperti ini ya teman-teman kalian benar-benar perhatikan cara membuatnya ya tapi mudah banget kok mudah ditiru jadi kalian gak perlu pusing untuk bikin ampelbaran karena ini cara yang paling praktis paling mudah ya nah sekarang kita bagian perguntingan atau pemotongan bagian-bagian mana yang perlu dipotong itu ada bagian tengah kita potong sedikit sesuai dengan pola ya nah ini bagian bawah juga kita potong nah ini bagian bawah sudah selesai kita potong sekarang kita ganti bagian atas ya kita potong sedikit saja sesuai dengan polanya ini bagian kiri nanti juga bagian sisi kanan juga sama ya teman-teman kita potong nah kalau sudah seperti ini ini lanjut kita potong bagian ujung-ujungnya ya bagian ujung satu bagian kanan dan di bagian bawah nanti bagian atas juga sama ya teman nah sekarang kita mulai untuk kasih lem ya aku pakai lem kertas saja biar mudah dan untuk bagian yang dilem-lem ini ada di bagian sisi yang paling panjang ya nah ini kita satukan kita rekatkan dengan yang tadi sudah dikasih lem kemudian di bagian bawah sama saja kita kasih lem dan kita rekatkan nah teman-teman ini sudah jadi kita tinggal rapikan saja ya ini bagian atas tidak perlu dilem tinggal lipat saja seperti ini dan ini bagian bawah eh bagian belakangnya ya nah ini kita kita tinggal masukkan uangnya dan ini ukurannya pas banget ya sama seperti ukuran uangnya padahal aku gak mengukur terlebih dahulu tapi emang udah dari sananya itu udah pas gitu ya satu kartu satu lebar kertas kado itu jadi 16 nah seperti ini teman-teman ya oke sampai disini dulu ya videoku kali ini semoga bisa menginspirasi teman-teman yang sedang mencari inspirasi cara membuat amplop lebaran oke jika kalian suka sama videoku jangan lupa like dan terima kasih yang sudah bergabung jangan lupa like komen dan juga subscribe sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya bye-bye bye 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 Terima kasih.